Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kembali hari ini semenanam nah hari ini saya mau menjelaskan satu fitur baru di Windows Server 2019 yang namanya sistem Insight nah apa itu sistem Insight nah kalau kamu menggunakan Windows Admin Center ya di sini ada sebuah tampilan yang menunjukkan bagaimana kapasitas itu akan digunakan jadi misalkan CPU ya sumber daya apapun yang ada di server kita ya itu akan ditangkap ya oleh sistem Insight ini jadi sistem Insight ini dia menggunakan yang namanya predictive analysis ya untuk melangkap berapa banyak sumber daya yang telah digunakan ya di waktu yang lalu dan berapa nanti sumber daya yang akan digunakan di masa depan jadi sumber daya yang ada di server kita itu antara yang CPU ya kemudian disk kemudian prosesor kemudian network dan sebagainya nah data itu nanti akan diolah ya menggunakan machine learning ya sehingga akan menghasilkan suatu tampilan yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan itu ya apakah nanti akan menambah disk nah ya kemudian menambah CPU dan sebagainya karena aplikasi ini membutuhkan sumber daya yang lebih banyak seperti itu jadi ini fitur ini belum ada di Windows Server sebelumnya ya baik itu di Windows Server 2016 ataupun di Windows Server 2012 dan R2 jadi ini memang benar-benar sistem fitur yang baru yang ada di yang hanya ada di Windows Server 2019 jadi ini alasan kamu buat segera upgrade nih ke Windows Server 2019 karena bulan depan atau tahun depan itu Windows Server 2008 dan R2 nya itu akan tidak di support lagi ya jadi cepat-cepat kamu upgrade ke Windows Server 2019 nah kemudian sumber datanya dari mana nih sistem Insect itu kan dia untuk mengolah informasi informasi itu kan butuh data nah datanya itu bersumber dari performance counter ya mungkin kamu udah sering menggunakan performance counter ini di Windows Server sebelumnya tapi kamu harus melakukan analisis manual ya mengolah data tersebut satu persatu ya sehingga baru nanti dihasilkan keputusan keputusan nah sekarang kamu enggak perlu lagi capek-capek manual untuk mengolah data dari performance counter itu sekarang semuanya itu sudah disediakan oleh sistem Insect nanti dia akan mengolah hasilnya dan akan menampilkan hasilnya ke kamu sehingga nanti kamu bisa melakukan keputusan nah yang kedua itu sumber datanya itu berasal dari event viewer log ini sering sekali kita gunakannya kalau kita misalkan mencari informasi misalkan kalau ada error ataupun ada warning yang berkaitan dengan sistem kita di event viewer log ini memang berguna sekali untuk melakukan troubleshooting ya ataupun melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan sistem kita di event viewer log itu kan ada application log ya kemudian security log kemudian sistem log kemudian kalau itu servernya aktif directory domain service nanti ada lagi yang khusus untuk aktif directory kemudian ada DNS log dan sebagainya dari sini data tersebut didapatkan oleh sistem Insect nah kemudian sistem Insect dia apa kemampuan yang jadi dia bisa meramalkan ya penggunaan kapasitas CPU ya kemudian selain CPU juga jaringan atau network kemudian juga storage yang dikonsumsi dan juga berapa total volume yang dikonsumsi oleh sistem tersebut karena misalkan satu storage kita bisa bagi menjadi beberapa volume dan sebagainya seperti itu ya nah itu akan diprediksi juga oleh si sistem Insect jadi memang tools ini bagus banget ya ini fitur baru yang hanya ada di Windows Server 2019 belum ada di Windows Server sebelumnya jadi ini alasan kamu nih buat bilang ke bos untuk upgrade segera ke Windows Server 2019 nah mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini bagaimana ada fitur baru ya di Windows Server 2019 yang namanya sistem Insect itu bisa membantu kamu sebagai seorang administrator untuk menjaga performance dari sistem kamu nah buat kamu yang udah nonton video ini kamu bisa kasih like dan komen dan share videonya ya ke teman-teman kamu mereka juga tahu nih ada fitur baru di Windows Server 2019 dan kamu bisa kunjungi blog saya ada di description dari video ini dan jangan lupa ya subscribe di channel ini karena gratis ya dan kamu bunyikan belnya supaya langsung dapatkan update kalau ada video baru dari saya oke makasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.